Dan pemirsa sementara itu, dari Bakohni Lampung untuk memperlancar pelayanan arus balik di pelabuhan Bakohni Lampung, para anggota pramuka ikut bertugas di pos-pos tertentu di pelabuhan. Para anggota pramuka ini harus rela tidak berkumpul dengan keluarga untuk melayani masyarakat. Meski harus rela tidak berkumpul dengan keluarga ketika lebaran, para anggota pramuka ini tetap bersemangat, ramah, dan siap-siaga membantu pemudik yang membutuhkan pertolongan. Mereka mengaku bahwa ini menjadi konsekuensi dan tanggung jawab mereka. Para anggota pramuka ini merupakan gabungan dari kelompok-kelompok pramuka di seluruh Lampung Selatan. Mereka adalah bagian dari kuaran Bakohni yang ditugaskan di pelabuhan Bakohni mulai H-4 hingga H-11 Idul Fitri. Hampir 50 anggota turut serta dalam pelayanan di pelabuhan Bakohni mulai di pintu masuk loket, mengatur antrian loket agar tetap rapi, hingga penjagaan di pintu masuk penumpang atau pemudik yang hendak menuju dermaga. Kalau sukanya itu ya senang ya mbak bisa saling membantu sesama manusia, karena kita juga disini mengamalkan dasar dharma. Terus kalau dukanya sih, ya ini kan saatnya liburan ya, kumpul sama keluarga juga. Ya jadi dukanya itu nggak bisa menikmati momen bersama keluarga yang lagi mudik ke kampung. Kegiatan-kegiatan seperti ini kan ada yang memang rumahnya jauh, ada yang memang penampung. Cuman kalau saya mungkin karena pribumi ya jadi tinggalnya disini. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat ditunggu gitu. Kegiatan setahun sekali ini gitu. Untuk waktu istirahat yang kurang, terus proses makan siang gitu kan kadang jam-jam siang juga penumpang masih rame. Jadi kawan-kawan juga bergilir kadang kita kan buat makan siang untuk sulit gitu. Jadi dia melayani penumpang terus itu. Setiap harinya mereka bekerja secara bergantian, anggota putri di pagi hari dan anggota putra di malam hari. Fasilitas yang mereka dapat selama membantu pelayanan di pelabuhan bakahuni antara lain, makan, pos atau tempat istirahat hingga dana transportasi. Tentunya upaya mereka perlu diapresiasi. Dari Bakauheni Lampung, Fena Malinda, Edi Nugroho, INews melaporkan.